Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca poskota dan para pemirsa poskota TV Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat ya Meski di tengah pandemi corona Karena seperti biasa, beragam informasi menarik Akan kami sajikan pada edisi kali ini Bersama saya Trias Haprimita Inilah Headline News Harian Poskota Edisi Sabtu, 13 Februari 2021 Langsung saja kita masuk ke berita yang pertama Di Bekasi, seorang tukang buah tega menusuk pegawai kantoran Aksinya tersebut dilakukan lantaran pelaku kesal dengan korban yang kerap menggoda istrinya Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka di bagian punggung dan juga pinggangnya Akan tetapi, beruntung nyawa korban masih bisa selamat karena warga setempat segera membawanya ke rumah sakit Berita selanjutnya Perayaan Imlek 2021 di Jabodetabek relatif sepi Akibat pandemi COVID-19 mengharuskan pengelola vihara membatasi jemaat yang datang untuk beribadah Namun, kena tidak demikian Hal tersebut tidak mengurangi khidmatnya sembahyang warga yang merayakan tahun baru Cina tersebut Informasi selanjutnya Datang dari Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo Yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 Setelah ia melakukan isolasi mandiri selama 3 pekan Sebelumnya, Doni yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dinyatakan positif COVID-19 Lantaran padatnya aktivitas yang ia lakukan dalam penanganan bencana beberapa waktu lalu Berita utama selanjutnya yang juga menarik untuk disimak Menjelang hari Valentine pada 14 Februari mendatang Harga bunga mawar di pasaran meningkat 3 kali lipat Tingginya permintaan warga menjadi penyebab melonjaknya harga mawar tersebut Biasanya, harga mawar dijual dengan harga Rp35.000 Namun kini dibanderol dengan harga Rp105.000 per ikat Demikian beberapa berita yang kami sajikan untuk Anda Tentunya masih banyak berita menarik yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi Anda yang ingin memperoleh informasi lainnya Bisa langsung kunjungi website kami di www.poskota.co.id Sekian perjumpaan kita dalam Headline News Harian Poskota Edisi Sabtu 13 Februari 2021 Saya Tria Saprimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan Anda Tapi ingat, tetap patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh